Halo semuanya, balik lagi bersama saya Eko Bom dan hari ini aku mau unboxing dan juga review pen display dari UG serinya U1200 pen display ini ukurannya 11,9 inch dan resolusi layarnya itu 1920x1080 Full HD dan ini punya active area itu 263x148mm nah terus pen presurnya itu di angka 8192 dan juga resolusinya itu 5080 LPI nah ini udah compatible dengan Windows terus juga Mac OS, Chrome OS dan juga Android layarnya udah full laminasi dan yang lebih menarik UG ini mengklaim bisa menampilkan 16,7 juta warna yang bisa membuat gambar kalian itu tampak hidup dan lebih cemerlang nah langsung aja yuk kita unboxing dulu kotaknya bentuk kotaknya kayak gini aja ya disini ada gambar UG U1300 nya terus kanan cuma text aja ya terus udah ini aja nah kita buka langsung aja kotaknya di dalamnya ada apa aja ya oke ini ada busa temen-temen ya terus nah ini pen displaynya oke jadi kayak gini ya kita singkirin dulu terus ada kabel ya disini ada kabelnya ini ada pennya terus ini ada kotak pen oke ini ada glove ada sarung tangan kemudian ini ada nipnya temen-temen nip tuh isi pennya terus ada waranti kartunya dan itu aja kotaknya oke kita singkirin dulu oke jadi dalam kotak dapetnya ini ya pertama ada kabel ini kabel 3 in 1 temen-temen disini ini HDMI ya HDMI terus ada type C kemudian ada USB A ya kita singkirin dulu terus ini kayaknya adapter aja buat manjangin aja terus ini buat kain lap ya buat bersihin ya pennya ini bisa nah ini pennya kayak gini temen-temen aku singkirin dulu aja ini glove-nya ya lumayan dapet sarung tangan ya ini supaya pas kita gambar itu tangannya gak licin temen-temen nah jadi bisa kayak gini ya enak dipakainya terus ini ada pennya kayak gini temen-temen jadi modelnya ini tipis ya kecil ya temen-temen hampir mirip dengan kayak pen biasa jadi modelnya kadang kan ada yang modelnya tebel gini ya nah ini termasuk tipis terus terus biasa disini ada ada dua tombol ya ada dua tombol kemudian ini untuk penghapusnya oke di atasnya terus dapet juga ini nip ya jadi nanti pas kalian pake pen tablet atau pen display itu pasti ujungnya ujungnya pennya ini bakal terkikis dan lama-lama itu jadi gak enak makanya ini disediain serapnya ini jadi kalian bisa ganti cara gantinya pake cincinnya ini bukan cincin ya tapi ini buat ngelepas nipnya ini kalian tekan aja kayak gini nanti lepas dan kalian bisa langsung nah lepas kayak gini kalian bisa langsung colokin aja kalau misalkan udah abis tinggal dicolok kayak gini aja oke nah ini dia untuk pen displaynya ya oke kita lepas dulu plastiknya ya kletek dulu nah ini dia pen displaynya ukurannya 11,9 inch gak terlalu gede dan juga gak terlalu kecil menurut aku ukuran segini pas banget ya enak gak terlalu berat juga dipake terus ini udah full laminasi ya layar udah full laminasi dan kalau dilihat glossy ya enak terus disini ada logo Eugene nya diatasnya diatasnya sini ya ini ada lubang untuk type C USB type C kemudian disini ada tombol plus minus dan ini ada powernya diatasnya sini kemudian yang disini ini mungkin untuk gantungan aja terus untuk belakangnya kayak gini desainnya ada dudukan kakinya kayak gini supaya gak licin oke bentuknya simple enak sudut-sudutnya juga dipegang halus dan juga nyaman oke oh ternyata temen-temen ini pas di kletek dalamnya ini matte ya gak glossy ternyata yang bikin glossy ini cuma screen pelindungnya ini aja dan ini harus kita kletek ya ini buat supaya pas pengiriman gak lecet aja nah seperti ini jadi ini layarnya matte ya dan ini udah full laminasi oke kita coba langsung nyalain aja dulu oke ini aku udah colokin pen display-nya jadi caranya cukup simple tinggal colokin aja USB type-nya di atas kemudian colokin kabel HDMI dan juga USB A-nya ke PC atau laptop kalian terus jangan lupa di install driver-nya dulu nah ini driver-nya kayak gini jadi nanti disini kalian bisa setting ya untuk drawing monitor-nya kemudian di setting juga pen setting-nya juga bisa di bagian sini nah ini aku udah buka aplikasi Adobe Illustrator ya temen-temen dan kita tes dulu langsung aja untuk pressurnya oke disini aku pake brush ya di Adobe Illustrator kita bikin garis kecil-kecil dulu feel-nya smooth banget asli pas gesekkan pen-nya ya pen disini ya itu rasanya smooth banget temen-temen oke kita tebelin garisnya oke pressurnya enak banget temen-temen jadi pas bikin garis itu kerasa smooth banget oke bunyinya juga gak kerasa serak-serak-serak gitu jadi bunyinya masih halus soalnya kalau misalnya permukaannya sini kasar itu bunyinya kayak serak-serak serak gitu kayak kalian nulis di papan tulis yang yang hitam di kapur gitu temen-temen nah ini itu serasa kayak kalian nulis di papan tulis whiteboard gitu ya pake speedel gitu jadi masih enak banget oke feel-nya enak banget dan ini pennya ini enteng banget awalnya aku mikir kalau pennya enteng itu kurang enak ya ternyata enak juga pas dipake gambar gini jadi kerasa ringan oke feel-nya enak banget untuk dipake gambar ya nah sekarang kita tes gambar beneran bukan coret-coretan ya oke ini aku pake Adobe Illustrator ya kita tes dulu temen-temen enak gak buat gambar ya kalau feel-nya itu halus banget ya jadi pas aku gores kayak gini misalnya aku bikin garis kayak gini temen-temen itu rasanya halus smooth dan rasanya itu juga sorry maksudnya suaranya feel-nya gitu ya itu bener-bener kerasa smooth banget di bagian pas gores pennya gitu nah terus coba kita gambar matanya dulu di bagian sini oke oke ini ceritanya orang lagi marah-marah oke nah pas bikin garis kayak gini temen-temen itu yang aku rasain ya pennya karena ini ringan ya pennya tuh ringan banget jadi rasanya enteng pas bikin garis-garis kayak gini jadi lebih apa ya rasanya itu kayak gambar di whiteboard pake speedol gitu gak terlalu licin gak terlalu keset juga jadi masih enak lah wah ini bapaknya hook ya jalan marah-marah ini udah jadi ini ceritanya bapak-bapak lagi marah-marah ya nah jadi pas aku pake kayak gini temen-temen feel-nya di pen display-nya kayak gini ini enak banget jadi kalau aku bisa gambarin ya ini tuh kayak kalian gambar di whiteboard pake speedol ya rasanya kurang lebih kayak gitu lah nah cuman bedanya ya pennya ya pennya ini ringan banget enteng banget dipake gambar dan juga pegangannya ini walaupun ini plastik semua ya tapi pegangannya ini masih nyaman banget dipake untuk gambar nah jadi kesungguhannya pen display dari UG seri U1200 ini enak banget kalau dipake untuk gambar feel-nya nyaman banget smooth banget dan ini ukurannya cuman 11,9 inch jadi menurut aku ini masih cocok banget kalau kalian butuh pen display yang bisa dibawa kemana-mana karena ini kalau dimasukin ke tas ini masih masuk banget ya ukurannya jadi kalian bisa bawa pen display ini misalnya kalian mau kerja di cafe atau di kampus itu masih oke lah dan juga gak makan tempat terus kelebihan lainnya ya tadi yang aku udah sampaikan ini smooth banget untuk dipake gambar dan warnanya juga tajem banget enak banget gak bikin sakit mata mungkin untuk kekurangannya adalah karena ini gak ada dudukannya ya jadi posisinya itu harus daftar dengan meja kayak gini jadi kadang-kadang kalau kita gambar dengan posisi kayak gitu karena ini serinya pen display jadi monitornya atau layarnya itu kan muncul disini otomatis mata kita harus ngeliat kesini nah kadang kalau posisinya daftar itu punggung kita harus agak nunduk kayak gini nah mungkin solusinya bisa kalian belikan dudukannya itu ada juga atau mungkin kalian ganjel dengan buku atau apapun gitu supaya miring itu juga bisa nah untuk harganya pen display ini kalau di aliexpress dibanderol dengan harga sekitar 2,6 jutaan nanti linknya aku taruh di deskripsi di bawah sini aja supaya kalian bisa langsung ngeliat oke mungkin itu dulu aja unboxing dan review video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya saya Fobom terima kasih